Hari ini kita akan live secara langsung dari lokasi The Sun Hotel Madiun, lokasi penyanyi Denny Caknan, dan juga sang calon istri, yakni Bella Bonita, yang hari ini rencananya melangsungkan pernikahan. Tempatnya akan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berbagai persiapan jelang ijab kobul atau akad nikah di acara pernikahan Denny Caknan, dan juga sang calon istri atau Bella Bonita sudah mulai dilakukan sejak sore tadi. Sudah banyak juga yang keluar masuk ruangan sambil mempersiapkan berbagai keperluan demi kelancaran acara dari pelantun kartonyono.janji ini, Saudara. Dari visual yang Anda saksikan saat ini, ini adalah bagaimana kondisi terkini di The Sun Hotel yang menjadi lokasi pernikahan penyanyi kondang Denny Caknan, dan juga Bella Bonita. Hari ini dari informasi yang kami terima, akan dihadiri pula oleh Abah Kirun dan juga Seniman Marwato, seperti visual yang Anda saksikan saat ini, Saudara yang nantinya kedua tokoh ini akan menjadi saksi dalam pernikahan antara Denny Caknan dan juga Bella Bonita. Dari pantauan wartawan lapangan kami sejak sore tadi, berbagai persiapan memang terus dikebut, Saudara. Dari rangkaian pandau yang berhasil kami terima, rencananya acara akad nikah ini dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantinya seluruh rangkaian acara akan berlangsung, termasuk dari statement awal dari Denny Caknan yang mengatakan bahwa hari ini hanya akad saja, dan nantinya acara besar akan diselenggarakan di bulan Agustus, namun dari konfirmasi manajemen atau manajer dari Denny Caknan, dan juga dari randon yang kami terima, diketahui bahwa hari ini akan ada resepsi yang juga dihadiri oleh pihak keluarga dan sejumlah kerabat dekat dari Denny dan juga Bella Bonita di Desan Hotel Madion. Kami masih mencoba menunggu acara berlangsung, Saudara. Nantinya akan sama-sama kita saksikan secara langsung akad pernikahan dari Denny Caknan dan juga Bella Bonita. Kemudian terkait mahar pernikahan, Saudara. Dari informasi yang kami terima, pelantun lagu Jawa Denny Caknan yang akan menikahi Bella Bonita ini akan menyiapkan mahar, yakni perhiasan emas 12 gram, dan juga uang tunai 12 ribu rial atau senilai 48 juta rupiah sebagai mahar pada saat akad hari ini. Bahkan menurutnya mahar tersebut dibawa langsung oleh sang pelantun lagu Los Dol ini dari Tanah Suci ketika Denny Caknan kala itu menjalankan ibadah umroh. Diketahui bahwa perhiasan 12 gram tersebut dibeli Denny Caknan kala berada di Tanah Suci dan ada di genggaman tangannya ketika Denny Caknan memanjatkan doa. Sang manajer juga mengatakan selain akad nikah hari ini diselenggarakan pula resepsi pernikahan. Menurut Aprizzal, sebenarnya acara besar ini akan digelar di Kota Ngawi tempat tinggal membelai pria dengan skala besar. Namun untuk mendekatkan keluarga membelai wanita kemudian acaranya dipindahkan di Kota Madion sedangkan prosesnya ngunduh mantu akan dilangsungkan di Ngawi pada 18 Agustus 2023 nanti. Sesuai rencana, mulai 1 Agustus 2023 udangan pernikahan di Ngawi juga akan mulai disebarkan. Aprizzal selaku manajer dari Denny Caknan pun meminta doa restu dari para fans dan juga masyarakat agar Denny Caknan dan juga Bela Bonita menjadi keluarga yang bahagia. Wartaban lapangan kami yang sudah berada di lokasi, Saudara, juga akan melaporkan bagaimana situasi terkini. Jelang akad nikah yang mana saat ini sejumlah tamu juga tampak sudah hadir ke venue acara pernikahan Denny Caknan dan Bela Bonita. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!